Intro Hai, jumpa lagi di GenpiKes Genpi.com ngobrolin soal komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia Seperti minggu-minggu kemarinnya kita bakalan menghadirkan Salah satu narasumber yang dia aktif di sebuah hobi Atau perkumpulan yang bermanfaat lah untuk masyarakat yang ada di Indonesia Kali ini GenpiKes kedatangan tamu dari Pamulang Fingerboard Masih ingat nggak Fingerboard tuh yang kayak gimana sih? Ternyata yang main Fingerboard, Skateboard itu tuh nggak cuma badan manusia Tapi jari juga bisa main Langsung saja kita ngobrol dengan kedua narasumber kita Halo Mas Syarif dan juga Mas Nurel Terima kasih sudah datang di studio Genpi.com Oke, ini kan komunitas pemula Fingerboard ya Kenapa sih? Saya kan juga tidak tahu-tahu banyak Sebenarnya komunitas Fingerboard ini seperti apa? Dan permainannya seperti apa sih Mas? Mas Syarif, boleh? Kalau misalkan Fingerboard itu kayak Sebenarnya skateboard, bener-bener skateboard Tapi versi Mini Dan bahan-bahan pembuatannya kayak hampir 100% sama Sama kayak Fingerboard aslinya Eh, Fingerboard asli lagi Kayak skateboard aslinya hampir 100% sama Tapi cara mainnya pakai jari Tapi cara mainnya pakai jari Dan kenapa kayak ada apa? Si komunitas Pamulang Fingerboard ini Kayak pertama aku mainnya tuh sendiri Sendiri kayak Kayak dulu nih permainan banyak yang main nih Fingerboard Terus kayak bikin Instagramnya iseng-iseng Cuma iseng doang sebenarnya awalnya Nah, ternyata euforianya tuh Mas, ini bener Pamulang Fingerboard ya Ada yang ngedem, ada yang ngedem Instagram kita Boleh dong Mas, kita main bareng Jadi kayak gitu sih awalnya Awalnya kayak satu orang, dua orang Lama-lama makin banyak lah yang nanya-nanya kayak gitu Ini kan permainannya Kenapa gak main skateboardnya langsung sih? Gimana nih? Mas Nuramu Iya, sebenernya kalau main skateboard asli kan susah ya Terus juga effort banget Jatoh sakit ya Terus kayak Takut sakit ini sepertinya Terus ditambah waktu itu Sarip lagi aktif-aktifnya main Fingerboard Emang sengaja ngeracunin anak-anak aja waktu itu kan Terus Tiba-tiba yaudah tertarik Karena dulu sempet main juga waktu jaman kecil Jaman-jaman tech deck ya Jaman-jaman tech deck Waktu kecil kan sempet pernah main gitu Udah ngerti lah basic-basicnya Terus kayak Kayaknya seru nih kalau main Fingerboard gitu Awalnya minjem-minjem aja punya Sarip gitu ya Tapi ini emang temen dari kecil sama Sarip atau? Enggak Enggak juga Enggak juga Temen kapan ya? SMA, temen apa? Enggak juga Kayak temen lingkep nongkrong aja sih Kayak nongkrong Rumahnya deketan lah ya? Iya Satu daerah lah Masih dipanggang Tapi sebenernya bisa main skateboard asli? Enggak Kalau Mas Sarip? Dulu sempet bisa Terus kayak pernah jatuh duluan, pantat dulu gitu jatuh main skateboard Aduh udah deh, enggak deh Tapi kalau main-main, kalau main-main kan? Main-main belajar pernah Cuman susah banget ya Jadi kayak yaudah deh cukup kayak Main aman jadi ya Terus kayak ngerasa juga kalau buat umur-umur sekarang Sebenernya di dunia kan enggak ada yang terlambat Tapi kan buat umur-umur kayak kita kan udah ngerti sakit Kayak mendeklarasikan saya sudah tua Iya Kayak umur-umur gini tuh Kalau kesenggol dikit gitu Atau enggak jatuh kepreset tuh kayak Udah enggak usah sakit Udah takut sakit lah Oke Tapi secara permainan keseluruhan sama dengan skateboard? Apabila? Kalau menurut aku sih 99% sama Apa yang membedakan 1% itu? Jadi ada beberapa trik di fingerboard yang enggak bisa dilakuin di skateboard Ada trik yang di skateboard enggak bisa dilakuin di fingerboard Oke Tapi hampir kayak nama-nama triknya pun sama gitu Sama di skateboard Tapi kayak ada trik-trik variasi di skateboard Atau trik-trik yang divariasi di fingerboard enggak bisa dilakuin Iya ada beberapa Kayak gitu Jadi ini kan punya komunitas namanya Pamelang Fingerboard Kegiatannya apa aja? Kegiatannya Ada berapa anggota sih sebenarnya? Kalau kita sih sebenarnya Enggak ada yang kayak pendataan anggota atau berapa Kayak gitu kan Kepaya kan kayak setiap Kayak ada orang baru atau yang udah sering main Kita mintain Whatsappnya Jadi kita langsung masukin grup Jadi kita ada grup umum gitu Yang dari semua daerah gitu Pernah datang kita langsung masukin grup Jadi kayak di dalam grup tuh hampir ada 60 kali ya 60-70an lah di dalam grup Whatsapp itu Kayak gitu Itu Jakarta aja atau seluruh Indonesia? Sejauh ini paling jauh dari Bandung Tapi kayak dari luar pulau udah banyak sih yang awarin Tapi belum sempet main ke Pamelang kayak gitu Tapi kalau di luar pulau Jawa ada juga komunitas fingerboard? Ada Banyak banget Jadi kayak pergerakannya malah lebih banyak yang di sana Nah kayak gitu Kayak Kalau kita juga di Pamelang fingerboard Di setiap minggu kita ada fun ghost gitu kan Kayak soalnya kan kita kan toko gitu Jadi kalau buat orang-orang random datang main Kita langsung bikin fun ghost Jadi kayak ada istilahnya aduan lah Satu lawan satu Aduh trik Ntar pemenang siapa kita kasih hadiah Kayak gitu Kayak gitu Atau enggak Ada orang Dia nih mau main fingerboard nih Tapi keterbatasan dengan apa Materinya Kayak gitu segala macem Kita bisa bantu Kayak kita kasih papannya Jadi kayak Kita bilang Ini kita kasih papan Yang lainnya Nabung sendiri ya Kayak gitu Biasanya kita Mungkin buat yang enggak tahu fun ghost ya Ghost itu game of skate Asalnya itu dari skate Satu lawan satu gitu Battle trick gitu Kayak gitu Diterapin juga di fingerboard Ada juga istilah itu ya Sebenar ini kan Materialnya kan tidak Sepertinya Emang gampang ya Nyari peralatan Fingerboard itu Jadi kayak Apa namanya skateboardnya Sama apa Arena Obstacle Itu Dapetnya dari mana Banyak yang jual kah Banyak di Beberapa di Jakarta Sudah banyak nih Kayak ini Obstacle ini Ini dia bahannya tuh Semen Konkret ini dia Di daerah Cijantung Kayak gitu Kalau yang ini Kayu maple Full maple Dia ini dari Bali Oke Terus yang ini dari Depok Yang ini dari Celduk Ini kayak Udah di Di Indonesia tuh Sebenarnya gampang Nyari obstacle-nya Tapi kayak Yang tadi aku bilang Kayak Kurang wadahnya gitu loh Jadi kayak Si Brand-brand ini tuh Mereka jualan Apa jualan Perkakas-perkakas Fingerboard Jualan tempat main Fingerboard Tapi Gak ada wadah Yang buat menaungi Orang main fingerboard Kayak gitu Jadi kayak Kita juga mengedukasi Buat teman-teman Yang baru main Kayak Ada beberapa kasus Banyak Salah beli Kayak Dengan harga sekian Tempat mainnya Cepat-cepat patah Ada yang patah Kayak gitu lah Itu sih yang Pengen kita iniin sih Buat orang-orang baru Jadi pentingnya konsultasi Bener banget Dan mungkin kalau Saya denger ya Dari teman-teman yang udah lama banget Kita main fingerboard Mungkin kalau dulu Emang agak susah nih Nyari-nyarinya Brandnya segala macem Tapi kalau sekarang Fingerboardnya sendiri aja Buat jadi satu set Kayak gini aja Indonesia tuh udah banyak banget Brand-brandnya Nah itu kayak Kurang ada wadahnya sih Walaupun sekarang Udah marketplace Udah banyak Tapi kan Yang kuat itu Omongan 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 ke Setiap orang itu Jadi kan kalau udah diskusi Terus Kemudian ada saranin Gini-gini Ya misalkan Brand ini Bagus ya Kayak gitu Jadi itu fungsinya Salah satu fungsinya komunitas Iya bener Kayak Ini kan kalau gak salah Saya tengok di Instagramnya itu Followernya lumayan ya Dan ada tokonya ya Mas Harim Boleh diceritain Lika-Liku membuka toko itu Gimana tuh? Yang punya toko Silahkan Yang punya toko Kayaknya banyak Untung ya Sebenernya tuh buka toko gambling Jadi kayak Waktu itu aku baru lulus Baru lulus kuliah Aku lulus kuliah tuh Tahun Tahun 2020 Bulan Januari Buka toko itu Sekitar Pertengahan Bulan Eh Pertengahan Tahun 2020 Itu pas PPKM awal-awal Masih Ini pandemi-pandemi Oh itu masih Kedengan-kengan Kayak Itu gambling sih Menurut aku kan Kayak buat anak baru lulus Terus udah buka toko Buka usaha Tapi kayak Banyak support juga Dari temen-temen yang fingerboard Udah buka aja nih Toko fingerboard Di daerah Jakarta Jogetabek tuh Udah gak ada Maksudnya kayak Satu toko fingerboard Yang menyediakan Beberapa banyak brand tuh Udah gak ada Terakhir tuh Tahun 2016 dan 2015 Offline store lah ya Offline store Yang buat offline store tuh Itu sih yang buat Dorongan aku buat bikin itu Terus Di sisi lain juga kan Ada pemasukan lain lah Ada pemasukan tambahan Biar gak nganggur-nganggur banget Lagi pandemi Berkah pandemi Ini yang dapet Salah satunya mas Syarif ya Mas Mure Alhamdulillahnya Sudah hampir setahun kali ya Sudah setahun Iya sudah hampir setahun Terus semakin kesini Responsnya mereka bagaimana menurut Alhamdulillah bagus banget Jadi kayak Banyak lah Walaupun ada beberapa Kalau kita kan Awalnya dari komunitas Jadi banyak yang nanya dulu Mas brand yang bagus apa Mas Aku mau belajar fingerboard Tapi gak punya Terus sih kita langsung Beberapa Kita minta ke brand fingerboard Misalkan Ngirim bareng Mas kita minta lebihan ya Buat anak-anak yang gak punya papan Biasanya kita kayak gitu Oh iya 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 Oke Dan ini juga jadinya Ada tempat main ya Jadi Jadi ini jadinya arena juga ya Iya Kamu suka nebeng ya Iya Banget Jadi akhirnya juga Anak-anak yang jauh gitu ya Maksudnya yang anak-anak Jabodetabek Ya responsnya jadi baik Karena dia ngerasa kayak Ada wadah juga nih akhirnya Jadi kalau ada yang Teman-teman komunitas fingerboard lain Dari luar kota Datang ke tempat syarif Nginap disitu aja sekalian Buka kos-kosan Mereka berangkat berduaan Aik motor Oh Bandung, Jakarta Di Bandung, Jakarta Dan itu nginapnya di rumah aku Kayak gitu Itu apa Kayak fungsi komunitas itu sendiri sih Kalau menurut aku kayak gitu Enggak sekedar kita cuman Main fingerboard Kalau menurut aku gitu sih Besok lama-lama buka kosan ya ini Bisa jadi Sejari kan Coba-coba ada pemasukan tambahan Oke Ini tadi kita ngomongin kan Soal komunitasnya Kegiatan di toko Kayak gitu ya Ada kompetisi resminya gak sih Fingerboard tuh? Resmi dari mana dulu nih? Dari pemerintah kah? Atau dari mana kah? Kalau misalkan Dari komunitas Resmi sebenernya Banyak banget Setiap bulan Satu bulan sekali tuh selalu ada Di Indonesia atau? Di Indonesia Kalau kayak Waktu bulan puasa Bulan puasa itu Bulan apa ya? Lupa deh Puasa tuh apa ya? Segitulah pokoknya Waktu bulan puasa Itu di Alim Di daerah Kemung Makassar Terus abis lebaran Itu di Bogor Jadi kayak Setiap bulan tuh Pindah-pindah Terus kita juga Setiap komunitas Kayak selalu Selalu ngabarin Misalkan Mas bulan ini Aku bikin acara Biar kayak antar komunitas Tuh gak ada tabrakan Tabrakan event Kayak gitu Tapi kalau Misalkan Resmi Yang bener-bener resmi Dari Under pemerintah Atau apa gitu Belum ada Belum ada sih Belum ada Untuk saat aku Mulai main fingerboard Aku saat itu sih belum Gue baru main kan Dua tahun ini Kayak gitu Gak tau sih kalau yang udah dulu Yang dulu-dulunya Kalau denger aku sih Kayaknya pernah Tapi aku lupa sih Kalau skateboard kan Sudah masuk Kalau untuk fingerboard Mungkin belum Tapi mungkin gak Menurut Syari Wah amin banget Amin banget sih Kayak sih Maju terdampan ini Amin Ini kan dalam Bayangan orang yang Gak tau fingerboard itu Mainannya apa sih Kan gini-gini dong Apa ya Ngerasainnya tuh Kan jari Ya bisa lah Kita atur Kesini Kayak Orang Pura-pura main Jelangkung Kan Kan ini bisa Diatur nih Koinnya Kemana-keara-mana gitu Tapi emang Coba deh main Emang bisa Diatur Kalau aku sih kayak Ngefil innya itu Si jari telunjuk Itu beneran Jadi kayak kaki kiri Kaki kanan Eh kaki kanan tuh Jari tengah Jari tengah Itu yang paling susah Soalnya kalau menurut aku Ngesinkronin di otak Dan si jawab jari itu Susah banget Coba-coba Coba Oh oke Banyak sih Itu Itu gindal Jadi kalau main Gindal tuh Misalkan Kaki kiri Di depan Buat yang nge-pop Itu dia Gindal Nah kalau misalkan dia Nge-pop Kaki kanan Dengan dari Jelonjuk Itu dia normal Iya Kayak gitu Nah itu yang Ngesinkronin Ngesinkronin di fingerboard Susahnya Jadi beneran Gak cuman jari doang Bener-bener Otak juga Dimainin juga Sebenernya Oh gitu Sebenernya kalau dilihat Emang kayaknya gampang Iya Keliatannya Kok Wah gampang banget ya Terus Iya Ibarat kata Lo mau naik disini nih Ini bisa diangkat Gitu loh Sebenernya itu salah satu trik Ngeracunin kita juga Orang nge-notennya gampang Gitu kan Coba-coba-coba Dicobain kok Gak bisa-bisa Akhirnya Caranya gini-gini Baru kayak Gue beli deh Tapi kalau misalkan saat Ditandingin gitu Atau saat Apa itu Sombong-sombongan Apa sih yang dinilai dari Fingerboard itu Kalau Misalkan kita skateboard Kan bisa naik dari lantai 11 Ke lantai 1 Pake tangga Gitu kan Kalau ini Kalau di fingerboard tuh Ada dua Jadi kayak kita main di Parp-nya Fingerboard-nya Itu kita mainnya Ini Apa Nilai Bagus-bagusan trik Bisa juga kayak Realistik Jadi kita Beneran triknya tuh Kayak beneran trik di skateboard Kayak gitu Terus kayak yang keduanya itu Ghost Game of Skate Yang apa Banyak-banyakan poin Misalkan Dia yang paling-panyakan poinnya Dia yang kalah Jadi poinnya tuh SKT 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 Yang paling-panyakan poinnya Dia yang kalah Itu misalkan aku Tri-kick flip Terus Si lawannya gak bisa Tri-kick flip Poinnya S Oh gitu Jadi kalau misalkan basket nih Tri-point nih Lo bisa gak Coba gue tandingin deh Norella sama Syarif Coba apa tadi Trik apa tadi namanya Kick flip Ya gitu aja Gak bisa Gak bisa Eh itu Gitu-gitu kan dia Si Norella open Open kick flip Gak dapet Gak dapet Gak dapet Gak dapet Gak dapet lagi Terus diulang Terus gue gak dapet Juri-juri Sebenarnya simpelnya gini Kalau misalkan Saya dapet nih Misalkan Aku dapet Si kick flip Dia gak dapet Dia poin nih Sampai poinnya dia 5 Dia kalah Oke 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 Kayak gitu Misalkan Aku open trick Pop sofit Misalkan Terus si Norella gak bisa Dia dapet S Terus misalkan Saat bagian aku Open trick Terus aku gak masuk Gantian Norella Bagian Norella Open trick Oh gitu Jadi kayak Sampai Ada yang dapet Terus kita ngikutin Gak dapet Berarti tergantung Siapa yang mau bikin ini ya Oke sekarang Gantian gue deh Pak Gatul Apa namanya Nah coba Kalian Ini menurut penilaian saya ya Ini kalau itu Susah nih Minggir dulu dikit aja Gak apa kan kita main-main Bentar ya Yang paling bagus menurut saya Adalah yang menang Nanti gak bersenek Oke ya Susah nih Aduh Sebelit nih Kayak gini sih Ini minggir Ini bisa Bermenit-menit Kenapa gak diangkat aja sih Gak dapet esensinya Itu dia Esensi fingerboardnya Oke Satu Dua Gue gak edit Dua doang Coba Aldi Taher Mas tolong di edit Disini ada muka Aldi Taher Kalau ntar di edit Disini ada muka Aldi Taher Coba Coba Kalau ini berarti Istilahnya bisa Trotoarnya Yang pasangnya Terus itu pegangan tangga Kerame kita gedung-gedung Labi-gedung Beda ya Terus apa di situ deh Bisa drop-in bisa Drop-in bisa Nampilnya gitu lah Nampil sama kayak skateboard Enggak Kayak First try Kita langsung dapet Iya Oke Skateboard pun juga sama Enggak selalu kita first try Kita dapet take it First try Terus gitu Gue berak Tapi saat kita tahu Gue dulu pernah menyebain Aduh Ya Tuhan Abis itu bener-bener Cuma sekali Nggak mau lagi Karena waktu itu Nggak pake helm Nggak pake apa Bener-bener Tapi nyobain Doang Buntungan Jadinya Dulu aku jatuh pantat duluan tuh Aduh Traumanya sampe sekarang Traumanya sampe sekarang ya Oke Eh Main fingerboard tuh kan Kalian main coba deh main Bentar aja Buat orang yang nggak suka Nih kalau gue emak-emak nih Itu berisik loh Iya sih Iya nggak sih Sering kita juga Dijomelin Iya Dijomelin Sering domelin Maksudnya Lu kayak Lu kayak Luar apa Di kamar aku ada meja belajar gitu Kayak gini Sama nih Terus kayak sering diomelin Terus aku nyari ini Marmer Jadi Oh kalau marah Terlalu berisik Ah sih Apa Mejanya aku lapisin marmer Jadi jadi nggak terlalu berisik Merdam Belumayan merdam Kalau Nurah Pernah dimarahin Gimana sampe dusir kali ya Pernah Dimarahin sih pernah ya Karena Kebetulan Kalau Kalau aku kan agak resek Mainnya di ruang tengah Jadi kayak Ada mejanya Kaca gitu Beda ini di kaca gitu Akhirnya ya Terus kayak Iya-iya nggak main lagi Di kamar mainnya Tapi mainnya di kamar Fingerboard sebenernya sih Bisa dimainin Dimana aja Bisa dibawa Di tas Tadi kan Ngobrol-ngobrol Off record Ada yang masih kuliah Pernah bawa fingerboard nggak Ke kampus Coba ke kampus Bawa fingerboard ya Tapi pas waktu pengalaman sih Norah sama Syari Pas lagi ke kampus gitu Pernah bawa fingerboard Aku pernah Terus mainnya Pas lagi ada dosen Wah itu nggak sih Berisik banget sih Ketauan Kalau aku sih di kantin Pasti Soalnya aku pas main fingerboard Pas Udah skripsian Jadi nggak terlalu banyak di kelas Bisa di kantin Pamornya udah kakak tingkat Apa itu Mahasiswa akhir Main fingerboard tuh Nggak ada yang berani Nggak ada yang berani Tapi kan Tampangan yang begini Capa yang mau berhati Ngobrol-ngobrol Oke Ini Kok kita jadi kemabrasan Gini Apa itu namanya Kalian menghabiskan duit berapa sih Buat beli perabotan fingerboard Norah dulu Atau Syarif dulu Ini Norah dulu Syarif pasti banyak Ini sih yang orang banyak Nggak tahu sebenarnya Orang kira fingerboard Kayak berapa sih paling 100 ribu 200 ribu Ini Kalau Satu giden aja Kalau punya Punya aku ya Segini tuh berapa Ini beli 250 ribu Ini kurang lebih Sekitar 600 ribuan Satu Ini masih berani Indonesia semua Kalau yang luar negeri Kemarin aja setup gue yang Ada sempet Pernah pake Papan aja 600 ribu Iya papan aja 600 ribu Itu belum rodanya Belum Full set Itu cuma papan 600 ribu Full set tuh kalau Papan luar bisa 2 jutaan ya Bisa 2 jutaan Ini sih yang pengen banget Ditunggu ditane Banyak yang pengen 100 ribu 75 ribu Iya Iya Berarti bentar Kita utuh satu nih Punyanya neural dulu ya Itu berapa Ini sekitar 500-600 ribu lah Orang lebih Indonesia Indonesia full Yang brand luar negeri nggak dibawa Udah lapuk sih Jadi jangan dibainin Cuma buat di Pajang aja Oke Kalau Nuh Cari Cari nih Papan Kalau papan udah Papan Indonesia Ini brand padang Itu sekitar Harganya 165 ribu Gak sampai Gak sampai 600 kayak neural lah ya Nggak Belum Terus yang Ini hitam-hitamnya Ini namanya foam tape Ini foam tape Dari Jerman Selembaran 50 ribu Itu berapa meter Selembarnya Segini doang Segini doang Jadi dia kalau satu spek itu Segini doang Total segini Bayan gue sebenarnya jauh saja Kalau satu begitu Selembar Selembar ini dia 50 ribu Oke Gini Bahannya Rodanya itu dari Bandung Ada brand dari Bandung Kenapa mencar-mencar sih Nggak sekalian Nanti dari Padang gitu Lebih dari esensinya Maksudnya Aku pengen brand ini Papanya Biasanya pengen brand ini Karena ada feel-feel Tentu di brand itu Ini brand-nya dari Bandung Ini custom shape gitu Dia bentuknya kotak Jadi nggak bulat gitu Bannya Beda Itu kan dia bulat Ini kotak Ini 250 ribu Untuk bandnya aja Trucksnya Amerika Jadi total? Trucksnya Amerika 7,5 Trucksnya aja 7,5 Trucks tuh yang ini Ini yang batang ini 750 ribu 750 ribu tuh Satu atau dua? Dua Satu set Satu set Satu makin emos sih gue Terus kayak yang ini Ada yang karet hitam Ini nih Ini 35 ribu sih Basin Sebutannya Dan yang mur-murnya ini nih Satu set itu Dia ada 6 biji Harganya 75 ribu Jadi total? Berapa tuh? Satu berapa? Satu koman Satu koman lah Satu 250 Satu 250 ya Itu kan dapet brand dari Amerika Si Trucksnya Pesannya dari? Ada udah Ada resellernya tersendiri Ini kayaknya kalau sekarang Kita udah banyak Atau kita langsung belanja dari Bisa Tapi kan shippingnya juga Shippingnya ya lumayan Lama lagi nunggu Ih sebulan Oke Ini balik lagi ke Nurel Ada berapa Total itunya Apa nangganya? Papan ya Kalau papan Kalau aku dikit sih ya Papan ada dua Total papan dua ya Sama Kalau Trucksnya cuma satu Sama wheels ada dua Kalo Nih Ditanya silahkan Pak Suhu Aku berapa ya? Full set Aku yang dipake Bener Pake ini satu doang Full set ada 10 Full set ada 10 Tapi itu brand Indur semua Jadi kamu Kan ini kan perdagang sekalian Jadi ada yang ngejual satu full set Ada yang full set Ada yang Ecelan Iya Lakitan Kenapa sih Nggak satu full set sekalian Yang harus pake Untungnya lebih banyak Sebenernya kalau full set itu Ini loh Kita Ini yang kayak beli Udah kita terima aja lah Kayak gitu Tapi emang beda ya rasanya Rakitan sendiri sama ini beda Beda-beda banget Sebenernya sama ininya juga Sama feel ngerakitnya itu tuh Satisfying banget Kalau pasang orang-orang Feel ngerakitnya itu Satisfying banget bunda Kayak misalkan gini Ini udah jadi satu Nih udah jadi satu set gitu ya Ntar pasti ada aja BM-BM yang kayak Apa yang ganti Rode aja doang Gitu Kayak gitu Karena kayak pengen ganti Foam tape-nya doang Gitu Kayak ini kan Dia Dipasangin drip tape Ini kayak dipasang-pasangin Gitu Kalau aku langsung pure foam tape Kayak gitu Karena saya tidak punya hobi ya Jadi kalau terlacai Gini doang Gisa jutaan Kita lanjut nih Pertanyaan deg-degan Jassy Kan Waktu itu udah berapa tahun Main fingerboard-nya? Kalau Kalau aku pribadi sih Baru ya Baru sekitar Satu tahun setengah Satu tahun setengahan mungkin Tapi posisinya Waktu itu masih mahasiswa Masih mahasiswa Masih Saat itu masih Duitnya nampungnya gimana Minta orang tua Iya Awal-awal Awal-awal Baya tuh ada yang ngasih Ini udah pake papan gue dulu aja Sari waktu itu sempet ngasih juga Pasti dia yang racunin Emang dia ngeracunin Emang jahat kan Setelah itu baru beli ya Nabung sih Nabung Dari uang jajan aja Kalau Sari Ekstrim nih Kalau aku alhamdulillah Dari jaman kuliah sih Udah ada kerjaan Maksudnya Dari tabungan pribadi lah Terus ada juga yang Ngasih-ngasih Kayak gitu Kayak Brand-brand fingerboard Nih Gue bikin papan baru Tolong dong cobain Kayak gitu sih Keseringannya Kalau aku Karena Kenapa aku punya papan banyak Karena aku sering dikirimin sama brand-brand fingerboard itu sendiri Di endorse Di review Di review Gitu ya Bermain Abis itu dijual Gak Makanya koleksi aku bener-bener banyak banget sih Tapi Maksudnya Apa ya namanya ya Kalau Kan tadi Ini-ini tuh Hobi ya Tapi Pemasukan utama dari hobi ini Atau Punya pekerjaan lain Di bidang Awalnya Pas pandemi Pertenggan pandemi tuh Pemasukan aku bener-bener Lingerboard doang Terus pas Kayak beberapa bulan ini Musik udah mulai lagi Jadi Aku Apa Pemasukan utama aku dari zaman kuliah tuh Di musik Kayak gitu Aku dikerja di media musik Aku sendiri Apa Media independen gitu Bikinan aku sama temen-temen Terus aku juga megang Jadi road manager Salah satu band di Jakarta Kayak gitu sih Alhamdulillah Jadi hobi Jadi hobi gue musik sama main fingerboard Santai sekali profesinya Gak ada deadline ya Oke Tapi kalau boleh tau nih Temen-temen yang tergabung dalam komunitas Panggulang fingerboard ini Mayoritas profesinya apa? Wah beda-beda banget sih Dari kalian yang menangkan Tentara ada Bapak-bapak Bahkan sampai tentara aja Ada yang main Sempat main Kayaknya lagi libur gitu ya Kalau itu bukan tentara Polisi ya Polisi ya Polisi dari Poli da Metro Ada Polisi Polisi Pemain basket Pilot Oh pilot ada Pilot juga ada Siapa? Spil dong Ada namanya Mas Riki Halo Mas Riki Bekasi Suruh nonton ya Iya Dia tuh tinggal di Bekasi Dan dia suka Main apa Kepamulang Dia kadang suka ngechat Mas dia lagi di toko gak? Lagi ngelibur nih Dia biasa kalau lagi libur Apa Penerbangan kadang suka ngabarin Main ke Pamulang Pernah diajakin main ke bandara? Belum Sama tau kan Kali mas Manfaatin ini Luasnya bandara Buat main pinjepong Waduh Capek juga sih Kadang di main fingerboard Orang bilang Gak capek Wah kalau main fingerboard Sebenarnya Pegel sih lumayan Pegel Pegel dimana? Pegel Berdiri? Berdiri sama Kita kan mainnya berdiri kan Kalau di Pamulang Setingannya berdiri Kita ada peja gitu kan Itu lebih capek sebenarnya di berdiri Bukan di jarinya ini Sama otak sih Kesel Kalau gak dapet tuh kesel Misalnya kita udah ngulik satu trik nih Gemes gitu Iya ada kakek-kakek yang gak dapet-dapet nih Udah kesel aja Pokoknya kayak Aan gimana sih Main skateboard beneran Bisa satu jam dua jam gak dapet Iya bisa Kayak gitu Kayak gitu Kayaknya kalau bikin video Kadang-kadang yang bikin video fingerboard tuh bisa lamanya di gitu Lamanya di situ Bisa berkali-kali Kadang misalkan kita dapet begini aja nih Jari keluar sedikit Iya Gak mau kita Gak mau Jadi bener-bener semuanya tuh di dalam Perfection ini Harus perfection Oke Gengsi itu lebih kaya gengsi Apalagi makin mengebung kalau misalkan ditantang nih ya Nah itu lagi Tentangin gue dong Gitu Oh itu sering Jadi kayak di Instagram Sering udah kayak gitu Kayak tiba-tiba Siang-siang ada yang ngetek langsung Dia nge story kayak Do heel flip gitu Iya aja kayak kita ada challenge gitu Di temen-temen gitu Tiba-tiba yaudah ada orang-orang ikut Bikin juga di Instagram Kali-kali gitu ketemu Nah itu kalau misalkan lagi iseng aja di Instagram Jadi kayak tek-tekan instastory Jadi kayak apa Ghost versi offline Eh online lah Gaman tersulut ya sebenernya Iya betul Pamer lain Tapi biasanya rutinnya tuh mainnya Di tempatnya si Syarif Atau jangan pindah-pindah gitu Atau mungkin pengen main di Senayan Kayak gitu-gitu Pernah sih Palingan sih Kita ue gitu Mainnya ue ya Kita sebutnya ue Ue nih Kadang kalau Misalkan kita bosen di Pamulang Kita main yuk ke Bogor Tentang kalau di daerah lain ada Apa ada acara Yuk kita main ke Ini Bekasi Kayak ntar tanggal 11 Oktober Ke temen-temen komunitas Tengah 16 Oktober Kita insya Allah ke Bekasi sih Jadi di temen-temen Bekasi Ada acara Fingerboarding gitu Tapi itu Apa namanya Di tempat yang kita tuju Itu ada arena Ada juga Berarti dipastikan tempatnya Ada arena ini Pasti Tapi kan main di pinggir jalan Juga jadi loh Iya Kayak di sini tadi Benar Arena yang fingerboard itu kan Kayak arena Kalau aku bilang Mirip-mirip arena Tamiya ya Iya 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 kan Tapi gak kayak jalur Tamiya Itu Dijual juga Itu arenanya Oh iya Dijual juga Berapa itu harganya Iya harga lagi Harga sih Kalau di Indonesia Tergantung Kalau ukuran-ukuran juga kayak 60 kali berapa gitu ya Oh oke Itu harganya sekitar 1-2 lah Juta Itu Indonesia ya Kalau Kalau luar bisa 10-20 Iya 10-20 jutaan Bedanya apa bun Materi ya Mungkin kayak presisinya sih ya Kalau misalkan di park luar buatan Jerman Jerman Misalkan di dalam si parknya ini gak ada sama sekali Paku Gak ada paku sama sekali Mempengaruhi ya? Mempengaruhi Lumayan sih lumayan Jaga kearifan lokal Terus apa? Pakai lem ya? Apa gimana? Iya itu dia yang kita bingung ya Kalau buatan luar negeri itu Itu impennya gimana? Itu mungkin yang belum dapet kali ya di sini Oh di Indonesia Oh kayak gitu Soalnya di mereka bener-bener gak ada paku Sama sekali Ada tapi Si payungnya tuh gak ada Gimana tuh caranya tuh? Kayak yang kayak kita pake paku panjang itu kan ada ini aja ya Dan itu terakit ya Terakit ya? Tapi menurut pengamatan kan udah lama ya Mas Syarif sama Mas Syarif terutama ya Yang menekuni fingerboard ini Menurut Mas Syarif sudah menganalisa, mengamati, dan mencermati Kira-kira bagaimana pakainya? Kudah tapi kayak gimana ya? Sebenarnya kita mah orang jualan aja Kayaknya gak cocok kita bikin-bikin kayak gini Kayak gitu Soalnya kok udah pernah coba kayak mau bikin fingerboard Mau bikin obstacle Ah ternyata bukan di sini nih Emang kita jadi pemain dan pedagang aja Kalau menurut aku sih kayak gitu Kalau aku udah main aja lah Sebenarnya banyak temen yang udah ngulik Kayak ngulik obstacle, ngulik ini itu Jadi kayak mereka Eh kayaknya gak cocok nih Kayaknya jadi pemain aja lah Kayak gitu sih Tapi bener-bener ya waktu pandemi ini kan kita harus sibuk di rumah gitu Kehadiran fingerboard aktif lagi gitu Gimana sih boleh diceritain dikit aja Kalau aku sih yang paling kerasa banget aku kali ya Iya Kalau aku sih bener-bener kayak apa ya Pas aku bikin apa Bikin pamulang fingerboard juga pun Pasti ada pemikiran Bakal apa ya Ada pemasukan gak ya dari fingerboard Soalnya waktu itu aku bikin kayak dari fingerboard tuh gak Gak kayak saya happening sekarang lah ya Dia kayak bener-bener harus ngebangun komunitasnya juga dari awal Terus susah tuh ngebangun komunitas dari awal dan ngebangun toko dari awal Jadi kayak belum dikenal orang banyak Kayak gitu sih Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang Optimistis Mas Haram kayak ngerasa Wah ternyata masih ada ya Yang apa Mau main fingerboard dan be fingerboard Orang butuh sibuk di rumah Dan aku aja paling pemasangan paling jauh itu ke Maluku Utara Maluku Utara Palu Sama Tarakan Sama Padang Itu dari luar pulau Alhamdulillah Kalau pas aku dapet luar pulau Wah ternyata alhamdulillah lah maksudnya Ada orang yang main fingerboard lagi Kayak gitu Kalau menurut aku sih Kalau owner ya Kalau aku pribadi ya maksudnya Kehadiran fingerboard juga akhirnya Ngisi kekosongan sih Karena PPKM Atau kayak awal-awal pandemi ya Kuliah juga online segala macem gitu kan Terus kayak yaudah gak ngapa-ngapain Tiba-tiba waktu tertarik sama fingerboard Dan gara-gara sarip Yaudah jadi kayak ada kerjaan aja Jadi kayak Lagi ngulik nih fingerboard gak dapet-dapet Ya Kayak jadinya intunya kesitu terus gitu Jadi kayak yaudahlah pandemi biarin aja Melampeskan jari ke hal yang lebih baik Daripada macam-macem Iya daripada macam-macem kan Jadi pernah gak sih kan ini fingerboard kan Perunan dari skateboard Pernah gak sih dicibir sama komunitas skateboard Ah lu mainnya fingerboard Kalau dulu sih sedengar aku cerita dari yang senior-senior Pernah jadi kayak ada gap antara skateboard dan fingerboard Tapi sekarang untuk saat ini ya banyak lah pemain skateboard terkenal kayak misalkan Denny TX Dia juga salah satu brand ambasadornya Tech Deck di Indonesia Kayak gitu sih jadi udah banyak juga pemain skateboard yang main fingerboard Bahkan ini yang skateboardernya Amerika si Naja Itu juga di-endor sama Tech Deck Oh kayak gitu Karena brandnya skateboard apa itu alat-alat skateboard sama fingerboard sama ya Sama Iya Enggak sebenarnya kalau secara apa ya Kalau brand mungkin ada agak-agak beda ya Kalau brand agak-agak beda tapi kalau bahan yang digunainnya tuh Sama Sama sih gitu Tapi waktu itu yang dipermasalahin apa itu dulu kata senior Kayak inilah apa Lu gak passion dengan fingerboard Ceng-cengan aja Kayak gak keren gitu katanya Tapi kan padahal lebih Tapi kalau kita udah main terus nemu esensinya sih Kayak kita main Lego gitu Nah kayak Lego Ngapain sih lu main kayak gitu nih Pasti gila kan Kalau buat aku juga pasti ingatnya kayak gitu Tapi pas kayak udah pernah nyoba Wah seru juga nih Gak bangun-bangun kayak gini nih Kayak gitu sih Mainin imajinasi aja Dan apalagi juga setelah orang-orang yang ngomong itu misalkan ya Ngomong kayak gitu nyobain juga Dia gak bisa akhirnya kayak Susah juga ternyata Gemes juga Gimana sih caranya gitu Tapi menantang ya Untuk bisa terus mendapatkan trik terbaik Gitu Oke terima kasih Mas Syarif dan juga Mas Nuran Terima kasih Terima kasih Di studio Genpy Cash Di Genpy.co Seru banget kita tadi ngobrolnya Oh ada ya ternyata Fingerboard Yang mungkin tidak semua orang tahu Seperti saya Ini salah satu orang yang tidak tahu ya Fingerboard itu seperti apa Semoga tayangan ini bisa Memberikan Anda inspirasi Untuk mengisi waktu Anda di rumah Amin Agar tidak perlu kemana-mana Dan tetap menjaga kesehatan di rumah Oke terima kasih semuanya Sudah datang di Genpy Cash Nantikan Genpy Cash Di episode selanjutnya Bersama saya Tika Biantaro Sampai jumpa minggu depan Thank you Assalamuala u permis Saya mau Nama Nah Saya terima kasih Jadi Saya Sampai jumpa Sampai jumpa Mis glory Sampai jumpa Terima kasih.